Nah kalau di dalam perut korban coklat itu masih dalam kondisi padat, belum tercerna nih Itu berarti seharusnya si korban ini memakan coklat itu kurang dari 1 jam sebelum dia meninggal Iya kan? Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini Oke wak jadi di malam ini aku datang kembali menemani weekend kalian Dengan menceritakan satu kisah kriminal yang terjadi di Jepang wak pada tahun 1994 lalu Kejadian ini memang udah lumayan lama tapi peristiwa ini sangat-sangat membekas bagi warga Jepang Karena memang betul-betul gempar kali waktu itu wak Kasus ini merupakan tindak kriminal penghilangan nyawa yang menimpa satu keluarga di sana Keluarga yang memang dikenal sebagai keluarga yang harmonis, terpandang Karena kebetulan ayah dari keluarga ini berprofesi sebagai dokter dan ibunya sebagai perawat Punya anak dua lucu-lucu semuanya Tapi ternyata sayangnya penilaian baik itu tidak sejalan dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam keluarga ini wak Hingga puncaknya mereka akhirnya ditemukan tewas dengan cara yang sangat-sangat tragis Nah penasaran dengan kisah selengkapnya jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya Ya check it out Oke wak jadi kisah ini bermula dari seorang laki-laki bernama Iwao Nomoto Dia ini adalah seorang pemuda yang tinggal di pedesaan daerah Ibaraki, Jepang Sejak dulu wak Nomoto ini memang terkenal sangat cerdas dan dia memang sudah bercita-cita ingin menjadi dokter sejak lama Dan dengan kecerdasannya itulah wak akhirnya dia ini pun diterima di salah satu sekolah kesehatan yang ada di Jepang Lalu pada suatu hari tepatnya di tahun 1990 Nomoto ini bertemulah dengan seorang perempuan bernama Eiko di sebuah klub tenis wak Pada saat bertemu ini Nomoto ini sudah berusia 25 tahun dan sedang menjalani program koas di rumah sakit Sementara Eiko perempuan yang ditemuin ini sudah berusia 27 tahun dan bekerja sebagai perawat Jadi mereka ini waktu ketemu sama-sama punya latar belakang yang mirip sama-sama dari orang kesehatan gitu ya Nah di pertemuan pertama itu sebenarnya Nomoto ini sudah punya pacar wak Si laki-laki ini sudah punya pacar Tapi ketika dia bertemu dengan Eiko seketika dia pun langsung jatuh hati Akhirnya Nomoto ini pun memilih putus dari pacarnya dan mulailah mendekati Eiko Eiko pun ternyata membalas perasaannya itu dan akhirnya mereka sepakat lah buat pacaran Gak pacaran aja mereka pun sepakat juga untuk tinggal bersama Nah gak lama setelah tinggal bersama tuh hamil si Eiko ini hamil anaknya Nomoto Eh Nomoto dan tentunya Eiko pun segera memaksa Nomoto untuk menikahinya Kebetulan di saat yang sama wak Nomoto ini udah lulus pula dari koasnya Dan dia ini juga sudah mendapatkan pekerjaan sebagai dokter di sebuah rumah sakit besar yang ada di Jepang Dan gaji tahunannya Nomoto wak waktu itu mencapai 150 ribu USD atau sekarang 2,3 miliar rupiah satu tahun Nah Nomoto yang sudah merasa bahwa dirinya sudah cukup mapan untuk membantu keluarga Akhirnya pun mantap menikahi Eiko Dan sejak menikah itu mereka pun memulai hidup baru sebagai keluarga kecil yang bahagia Nah kebahagiaan mereka ini juga semakin lengkap ketika beberapa saat kemudian Anak dalam kandungannya si Eiko ini lahir wak Anak pertama mereka ini berjenis kelamin perempuan Dan beberapa tahun kemudian lahirlah lagi anak kedua mereka yang berjenis kelamin laki-laki Dan dapat sepasang tuh kan Nah pada saat itu orang-orang melihat Nomoto, Eiko dan anak-anak mereka ini sebagai tentunya keluarga yang sangat-sangat harmonis Tapi sayangnya dibalik keharmonisan itu ternyata ada satu masalah serius yang sedang menerpa mereka wak Yaitu Pasti kalian gak nembak ini masalahnya Masalah finansial Nah dia bukan yang besar gajinya mereka nih Nadia 2,3 miliar loh Eh Iya wak cuman sayangnya waktu itu besar pasak daripada tiang Karena ternyata diketahui di saat itu ya Nomoto ini nekat membeli 3 apartemen sekaligus di daerah Kobe dan juga Osaka Ini daerah-daerah elit lah gitu Dan inilah yang akhirnya membuat dia sendiri kesulitan membayar tagihan atau cicilan setiap bulannya Jadi penghasilan yang segede hohah itu udah habis buat beli ini lah Nah Eiko sang istri yang menyadari kalau suaminya sedang susah ini pun akhirnya bilang Sayang sayang udah kamu tenang aja Ayo lah masalah ini kita tanggung sama-sama Aku bakal cari pekerjaan tambahan buat bantuin kamu Kata dia Terus laki ini jawab si Nomoto ini Emangnya kamu mau kerja apa yang Kan kalau siang kamu udah sibuk jadi perawat Belum lagi nanti kamu bagi waktu buat jaga anak-anak kita katanya Udah kamu tenang aja lah Siang aku memang sibuk sebagai perawat Tapi kan malamnya aku free Nanti aku bisa kok cari kerja di malam hari yang katanya Nanti anak-anak kita titipin aja gitu kan Udah lah akhirnya sehingga cerita Suaminya pun menyetujui Dan Eiko ini pun akhirnya mendapatkan pekerjaan Yang jam kerjanya adalah pada malam hari Dan tanpa disangkawa disini Pada saat itu si Eiko ini memilih untuk bekerja sebagai hostess Atau wanita penghibur di sebuah tempat karaoke yang ada disana Tentu itu bukan pekerjaan yang dia inginkan sebenarnya Tapi pada saat itu si Eiko ini merasa kalau dia gak ada pilihan lain Cuma pekerjaan ini aja lah yang bisa dia geluti di malam hari Udah lah Eiko si perawat istri dokter ini pun akhirnya bekerja lah sebagai hostess Di tempat karaoke Dan by the way Wak ini perlu diingat ya By the way si Eiko ini punya kegemaran menulis tentang kesehariannya di sebuah buku diari Ya Dah disini nih ya awalnya semua bebek aja nih Nomoto mendapatkan dokungan finansial dari pekerjaan baru si istrinya sebagai hostess Sampailah pada suatu hari Wak Eiko ini ternyata merasa tidak nyaman Seolah-olah dia ini sedang menghadapi masalah yang sangat besar kali Nah entah apa masalah yang sedang dihadapinya itu Tapi yang jelas beberapa saat kemudian Sesuatu yang sangat menyedihkan pun tiba-tiba terjadi di keluarga ini Ya Pada suatu hari secara mengejutkan Eiko ini tidak pulang ke rumah Dia pergi keluar rumah membawa kedua anaknya Nomoto waktu itu sempat ngira kalau si Eiko ini mungkin pergi ke rumah orang tuanya si Eiko Tapi ketika Eiko ini tidak bisa dihubungi Dan orang tuanya juga bilang kalau Eiko gak ada sama mereka Disitulah si suaminin Nomoto ini mulai panik kan Di titik itu Nomoto sudah mulai sadar bahwa istri sama anak-anaknya sudah menghilang Dan dengan perasaan yang khawatir yang teramat sangat itu Akhirnya Nomoto ini pun melaporkan lahal kehilangan istri dan anak-anaknya ini ke kantor polisi Hilang mereka bertiga nih Terus Wak selang beberapa hari kemudian setelah laporan tadi Ternyata pada tanggal 3 November tahun 1994 Orang-orang yang tinggal di daerah Yokohama Jepang ini Dikejutkan dengan sebuah penemuan yang sangat janggal di hari itu Yaitu ada sebuah kantong plastik besar berwarna putih yang tampak mengambang di pelabuhan di sana Dengan cepat orang-orang itu pun gak langsung diambil ya plastik mencurigakan ini Wak Langsung melaporkan penemuan itu ke kantor polisi Dan ketika polisi tiba di lokasi dan membuka itu plastik Disitulah polisi terkejut ketika melihat bahwa isi dari kantong tersebut adalah jasad Seorang perempuan yang sudah membusuk Dengan cepat jasad itu pun langsung dievakuasi Dan polisi pun langsung mengerahkan juga banyak penyelam profesional Untuk bisa memeriksa lebih jauh nih ke dalam pelabuhan itu Barangkali di dalam perairan ini masih ada sesuatu hal yang lain nih Yang mungkin berkaitan dengan si jasad perempuan tadi Dilakukan nih pencarian lagi atau penyelaman di perairan itu Nah terus setelah 8 hari sejak jasad perempuan itu ditemukan Wak Para penyelam ini kembali menemukan 2 kantong plastik mencurigakan Aduh kenapa aku meridik 2 kantong plastik mencurigakan Nah pas kantong plastik itu dibuka Ternyata isinya adalah 2 jasad anak kecil Dan sampai disini pasti bisa kalian tebak kan Siapa saja sebenarnya jasad-jasad yang ditemukan di perairan itu Iya Wak Pemeriksaan medis menunjukkan bahwa ketiga jasad yang ditemukan di dalam kantong plastik itu adalah Eiko, sang istri dan 2 anak mereka yang masih kecil ini Wak Loh kok bisa Eiko sama 2 anaknya berakhir disana Nah dia Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka kan kenapa? Nah inilah masuk kita ke penyelidikan Wak Berita tentang kematian Eiko dan anak-anak yang sangat tragis itu dengan cepat langsung tersebar Dan membuat warga Jepang tuh geger waktu itu Wak Bahkan kehidupan pribadinya Eiko pun tidak lupa dari perbincangan mereka Entah bocor dari mana nih Tapi yang jelas pekerjaan malam Eiko sebagai hostes juga diketahui dengan cepat sama publik Jepang Sehingga membuat orang-orang ini memiliki pikiran yang buruk tentang Eiko Mereka mikirnya apa? Wih pasti perempuan gak bener ini Pantes aja lah tewasnya gak wajar kayak gitu Gak tahu mereka Langsung lah mereka cepat ngejudge Eiko ini kan Wak Nah di sisi lain Nomoto sang suami ini gak peduli sama sekali dengan pemberitaan miring tentang istrinya Wak Nomoto pada saat itu tentunya dilanda perasaan syok dan sedih mengetahui istri dan kedua anaknya Yang kemarin baru dilaporkan menghilang sekarang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setragis itu kan Nomoto ini pun akhirnya dipanggil juga nih ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian Nah selama di kantor polisi ini Wak Nomoto pun diintrogasi lah dengan banyak pertanyaan tentang kapan Dan dimana dia terakhir kali melihat istri dan kedua anaknya pada saat masih hidup Nomoto pun dengan kooperatif Wak menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari polisi itu Tapi ketika interogasi ini sedang berlangsung Tiba-tiba saja polisi ini melihat ada sesuatu yang aneh dari Nomoto Wak Dimana disitu polisi melihat ada banyak sekali bekas luka yang tampak masih fresh di pergelangan tangannya Nanyalah Pak polisi Pak Nomoto mohon maaf itu tangan kok kenapa kok banyak lukanya Oh iya Pak ini gara-gara dicakar anjing saya Pak kata ya Nah pada saat itu meskipun mereka tidak punya bukti apa-apa Polisi ini tetap punya feeling gak enak dengan luka-luka di tangannya Nomoto itu Wak Ya sebagaimana dalam banyak kasus kriminal lain ya kan Selagi belum terungkap siapa pelakunya itu berarti kan semua orang berkemungkinan jadi pelaku juga kan Wak Makanya itulah polisi ini diminta harus peka dan jeli dalam menangkap hal semencurigakan apapun Sekecil apapun itu ya kan Oh masa sih gara-gara anjing Oke udah mulai curiga tuh polisi disitu Nah singkat cerita proses penyelidikan pun dimulai Wak Dan untuk menemukan bukti-bukti dari kejadian ini Polisi pun memeriksa semua barang-barang pribadi milik Eko Nah ketika mereka sedang memeriksa barang-barang itu Disitulah polisi menemukan apa? Menemukan sesuatu yang menjadi salah satu bukti kunci dalam kasus ini Yaitu buku diarinya Eko Dengan sigap polisi langsung mengamankan buku itu Dan ketika mereka membaca isi curhatan Eko di dalam si buku Secara mengejutkan polisi menemukan fakta baru yang sangat mencengangkan Dimana pada saat itu Banyak halaman di dalam buku diarinya itu menceritakan bahwa Hubungan rumah tangganya Eko dengan Nomoto Ternyata sangat-sangat berantakan Wak Disitu Eko nulis kalau Nomoto ini ternyata punya tabiat buruk Yaitu sering selingkuh di belakangnya Sering Wak ya Jadi berarti bukan selingkuh sekali aja nih Dan kebanyakan selingkuhannya si Nomoto ini adalah Para perawat yang juga bekerja di rumah sakit yang sama-sama Nomoto Nomoto ini kan dokter kan Dan selain itu kalian ingat di awal tadi aku cerita apa Kalau Nomoto ini beli 3 unit apartemen kan Terus jadi kesulitan membayar cicilan dari beli-beli apartemen ini Ah ternyata apartemen itu buat apa Wak? Apartemen itu dibeli buat hadiah salah satu selingkuhannya Tau kalau laki yang belikan apartemen itu ya Hancur lah perasaan si Eko ini kan Sampai hati Masa aku kerja siang sampai malam Rela aku jadi hostes di klub karaoke itu Wak Rela aku diomongin sama orang-orang Ternyata duit ini aku pake untuk selingkuhan kau Kok tega? Hancur kali lah hatinya sini Eko waktu itu kan Nah didorong sama rasa sakit hatinya itu Wak Eko pun akhirnya minta cerai Dan dengan adanya masalah beli apartemen buat selingkuhannya ini Wak Dan juga masalah-masalah lainnya Eko pun menuntut Nomoto untuk memberikan uang Jadi macam uang ganti rugi itulah sebesar 1 juta USD Bayangkan sama kalian Dan selain itu Eko ini juga meminta uang nafkah Untuk kedua anak mereka setiap bulannya Sekitar 10.000 USD atau sekitar 154 juta rupiah Dan disini Wak entah karena murni dia nih gak mau bercerai Atau gak mau bayar uang tuntutan dari si Eko ini Pada saat itu Nomoto ini langsung bilang Langsung dipujuknya lah si Eko disitu Sayang sayang tolong lah janganlah kayak gini Aku minta maaf lah aku janji aku gak bakal selingkuh lagi gitu Aku bakal setia sama kamu maaf lah sayang Aku hilap katanya Melihat Nomoto yang memohon-mohon ini Akhirnya si Eko ini pun lulu hatinya Eko pun memaafkan perbuatan buruk suaminya Dan dia mau memberi kesempatan lagi untuk Nomoto Tapi yang namanya selingkuh ini kan macam penyakit kan Wak susah disembuhinnya kan Ya itulah setelah diberikan kesempatan baru sama si Eko Ternyata Nomotonya yang gak berubah Dia masih terus selingkuh aja dengan banyak perempuan lain Akhirnya gara udah gak tahan lagi sama sikap Nomoto yang masih ngelunjak kayak gini Eko pun memutuskan untuk tidak lagi membantu Nomoto secara finansial Semua hasil kerjanya Eko pakai untuk kebutuhan anak-anaknya Dan juga untuk kesenangannya sendiri ya Gak mau lagi dia cicil Ikut patungan buat bayar cicilan utang suaminya tuh Dan yang tadi ku ceritakan semua yang ditulis di dalam dirinya si Eko Dan setelah polisi mengetahui tentang hubungan rumah tangga mereka yang sudah tidak harmonis ini Otomatis kecurigaan polisi terhadap Nomoto pun semakin besar lagi ya kan Akhirnya disini Nomoto dipanggil balik lah sama polisi kan Buat diinterogasi lebih lanjut lagi Tapi kali ini Wak Nomoto ini dipanggil bukan sebagai saksi lagi Udah berubah jadi terduga pelaku kan Nah penasaran kalian gimana atau apa yang akan disampaikan oleh Nomoto pada saat interogasi kedua ini masuk Nah jadi Wak ceritanya waktu itu tanggal 25 November tahun 1994 Which is 3 minggu setelah Eko dan anak-anaknya ini ditemukan tewas Nomoto pun akhirnya datang lagi lah ke kantor polisi buat diinterogasi Nah diinterogasi yang kedua ini polisi mencoba mengkonfirmasi kebenaran tentang apa yang ditulis sama Eko di buku diarinya Ya kan ini betul gak kenapa istriko ngomong kayak gini dalam buku diarinya Betulan gak apa yang dia omongin ini gitu Lalu di hadapan polisi Wak Nomoto mengaku bahwa bapak rumah tangga kami memang sudah tidak harmonis Dan selama ini memang saya sudah selingkuh kata dia Nah mendengar pengakuan itu tanpa basa-basi polisi langsung bilang Oh kalau kayak gitu berarti seharusnya kamu tahu dong apa yang terjadi sama Eko dan anak-anakmu Sampai mereka bisa tewas setragis itu ya Tahu kan? Nah waktu dengar ucapan polisi yang kayak gini Wak Si Nomoto langsung keke bilang gak tau apa-apa Eh kalau masalah itu saya gak tau apa-apa pak ya Saya memang selingkuh memang juga keluarga saya lagi tidak baik-baik aja Tapi bukan saya yang habisinnya Wak keluarga saya Pak Yala itu gak mungkin kata dia Waktu dia lagi ngelak ini Ah disitulah Wak polisi mengeluarkan sebuah bukti kunci lain Yang mereka temukan pada saat penyelidikan kemarin Sebuah bukti yang membuat Nomoto ini udah gak bisa ngelak lagi Wak Apa tuh? Buku diarinah dia Enggak kan dia gak ngaku Bukti kunci lainnya adalah rekaman video dari CCTV Yang berada tidak jauh dari pelabuhan atau TKP tempat jasadnya Eko dan anak-anak mereka ditemukan Dari CCTV ini Kalian tau Wak rekaman dari CCTV itu memperlihatkan sebuah mobil yang sangat mencurigakan Sedang berhenti tidak jauh dari pelabuhan Iya kan Dan ketika polisi memeriksa nomor pelatnya Ternyata mobil itu milip siapa? Eh milip pula Milip siapa? Nomoto Mobil Nomoto ada disitu waktu saat kejadian Wak Nah ini apa nih? Mobil kau ini kan? Kata polisi Dan setelah memperlihatkan video rekaman CCTV itu Polisi pun langsung nanya udah lah Kalau kau gak tau apa-apa terus kenapa mobil kau ada di sekitar TKP ya? Dalam aku aja lah Motto Atau Pak disitulah Wak Nomoto yang memang posisinya sudah tersudut Akhirnya mengakui perbuatannya Iya Wak Dia bilang apa? Udah Pak Udah cukup Saya akui ini semua memang perbuatan saya Saya memang sudah menghabisin nyawa mereka semua Itu kata dia Wak Oke kapan kau nghabisin mereka? Kata polisi balik kan Ini ingat tanggal ya Tanggal 29 Oktober Wak Keteh Ngaku dia kan disini Wak Dan tepat pada saat pengakuan itu juga lah Di hadapan polisi Nomoto pun menceritakan kronologi kejadian versi dia di hari itu ya Wak Jadi ceritanya Pada hari kejadian sekitar jam 5 pagi Nomoto dan Eiko ini ternyata terlibat dalam pertengkaran besar Wak Eiko ini marah karena udah gak tahan lagi lah dengan Nomoto Yang masih terus aja terus-terus berselingkuh Lalu di tengah kemarahannya itu Eiko ini pergilah ke dapur buat ngambil pisau Dan selain itu dia juga ngambil tali Wak Diikat deh tali itu di lehernya Sambil menangis sesenggukan Eiko ini macam mengancap Nomoto itulah Dia bilang bahwa dia ini membunuh diri Nah di momen itu Si Eiko bilang lagi Kok tengok aja ya Sebelum aku mati Aku bakal pastikan semua orang di rumah sakit Tempat kau bekerja itu Tau tentang tabiat burukku nih Mereka semua kupastikan bakal tau Kalau kau adalah seseorang dokter yang suka selingkuh Sama perawat-perawatnya Kozolimi keluarga mu Gitu diancam sama si Eiko Nah denger ucapan si Eiko Nomoto nih panik Wak Dia takut karirnya sebagai dokter nih Hancur lebur gegara masalah ini Akhirnya Antara sadar gak sadar ya Pak Kata si Nomoto kan Antara sadar gak sadar Pak Saya pun langsung menghampiri Eiko Dan dengan cepat Saya langsung mengencangkan Ikatan tali yang memang sudah ada Di lehernya si Eiko Wak Cekik lah si Eiko Gak bisa bernafas lah dia kan Alhasil tali yang tadinya Hanya dia gunakan Untuk mengancam Nomoto ini Kini tali itu akhirnya Betul-betul membuat Eiko Kehilangan nyawanya Gak jadi dia bunuh diri Dibunuh sama lakinya langsung Dan pagi itulah Eiko ini pun tewas Di tangan suaminya sendiri Ini versinya si Nomoto Wak ya Nah lanjut lagi Setelah menyadari Eiko sudah meninggal dunia Di pagi itu Disitu Nomoto ini tiba-tiba mikir Kalau nanti dua anakku terbangun Terus dia tahu tentang kejadian ini Pasti mereka sedih juga nih Nengok mamanya tewas Mereka juga pasti gak bakal terima Kuhabisi nyawa ibu Mereka kayak gitu aja Yaudah lah Kuhabisi aja lah sekalian Gata dia Nah didorong sama pikiran jeleknya itu Nomoto pun langsung lah bergegas Masuk ke dalam kamar anak-anaknya Dan sesampai disana Nomoto pun langsung dengan tega Menghilangkan nyawa kedua anaknya Itu dengan cara dicekek Kalau gak salah Meninggal udah bertiga kayak gitu Ini selagi-lagi versinya Nomoto Wak Dan setelah melakukan aksi kejinya itu Di hari naas ini pun Nomoto tetap berangkat kerja Ke rumah sakit Seperti biasa Sembari bekerja Dia terus berpikir nih Gimana ya cara aku Untuk bisa melenyapkan jasad istri Sama kedua anakku ini Hingga akhirnya Entah dapat ide dari mana Wak Nomoto pun mantap Untuk membuang jasad keluarganya itu Itulah ke pelabuhan Dan yang terjadi selanjutnya adalah Nomoto membungkus Masing-masing jasad ini Kedalam kantong kresek besar Lalu membawa mereka Masuk ke mobil Bergegas menuju ke pelabuhan Dan membuang Tiga kantong itu kesana Sebelumnya Nomoto juga memberikan Pemberat gitu lah Wak Di masing-masing kresek itu Di masing-masing kreseknya jasad Nah dia mengira Kalau hal itu bakal membuat Tiga jasad itu tenggelam Dan tidak akan pernah muncul lagi Gak pernah ditemukan Tapi ternyata kan dugaan mereka Salah kan Karena kantong jasad Eiko Inilah yang pertama kali Ditemukan di permukaan Nah begitulah ya Kronologi Yang disampaikan Nomoto Di hari kejadian Kayak itulah Pak Cara saya bunuh mereka Kayak gitu Nah singkat cerita Setelah mengakui Perbuatannya Nomoto ini pun Tentunya langsung diseret Ke pengadilan Selama sidang berlangsung Nomoto selalu bilang Kalau apa yang dia lakukan itu Hanya spontan katanya Tapi Di setiap persidangan kan Polisi tentunya juga pasti Akan menampilkan bukti-bukti Terkait kan Wak Nah ternyata Pada saat itu ada lagi nih Bukti lain yang membuat mereka Ragu Dengan kesaksian disampaikan Sama si Nomoto sebelumnya tadi tuh Setelah ada bukti baru nih Nah bukti apa nih Masuk Nah jadi Wak Bukti baru yang ditemukan polisi Dan membuat mereka Kembali ragu pada si Nomoto Ini adalah Hasil otopsi Dari jasad Anak bungsunya Nomoto Dimana pada saat itu Hasil otopsi ini Menunjukkan bahwa Ada Sepotong coklat Yang masih padat Di dalam perut anaknya Padahal disini Sepotong coklat itu Seharusnya bisa dengan cepat Meleleh Dan hanya Butuh waktu Satu jam saja Sampai dia ini Tercerna Sepenuhnya di dalam Tubuh manusia Nah kalau di dalam Perut korban coklat itu Masih dalam Kondisi padat Belum tercerna nih Itu berarti Seharusnya Si korban ini Memakan Memakan korban Memakan coklat itu Kurang dari Satu jam Sebelum Sebelum dia meninggal Dan hal ini Gak sinkron nih Dengan kesaksian Nomoto kemarin Nomoto bilang apa Dia menghabisi Nyawa anaknya Di pagi hari Pada saat mereka Masih tidur Setelah dia bunuh Si Eko Kalau memang betul Anaknya masih tidur Masa ya Satu jam sebelumnya Sekitar jam 4 pagi Anaknya ini Lagi makan coklat Kok bilang anaknya tidur Aneh kan disini kan Nah disitulah Polisi ini jadi curiga Eh jangan-jangan Aksi penghilangan nyawa Yang sangat tragis ini Bukanlah kejadian Spontan macam Yang dibilang sama si Nomoto itu Melainkan kejadian ini Adalah aksi kriminal Yang memang Sudah Direncanakan Nomoto Jauh-jauh hari Nah untuk Menjawab kecurigaan itu Polisi pun akhirnya Nginterogasi orang-orang Sekitarnya Nomoto Sama si Eko Hingga akhirnya Polisi tau lah Bahwa ternyata Pada tanggal 28 Oktober 1994 Sehari sebelum Eko Dan anak-anaknya ini Dihabisi nyawanya Berdasarkan Kesaksian Nomoto Nomoto tadi bilang kan Dia ngabisinnya Tanggal 29 kan Nah kesaksiannya Datang di tanggal 28 ya Ternyata pada saat itu Ada nih kawannya Eko Yang lagi datang Ke rumahnya mereka Di tanggal 28 ya Nah di dalam kunjungannya Temannya Eko ini Bersaksi bahwa Dia melihat Anak bungsunya si Eko Ini lagi makan coklat Sekitar jam setengah Delapan malam Ya Ingat baik-baik Setengah delapan malam Lalu temannya si Eko ini Pamit pulang Sekitar jam lapan Bertepatan dengan Nomoto Yang juga baru aja Pulang ke rumah Itu berarti apa Nomoto ini pulang Sekitar 30 menit Setelah anak bungsunya Makan coklat Iya kan Seperti yang aku bilang tadi Wah Coklat ini seharusnya Sudah meleleh Dan tercerna Di dalam tubuh Hanya dalam waktu Satu jam Setelah dimakan Sedangkan di momen Ketika temannya Si Eko ini pulang Saat itu Sudah lewat Setengah jam Sejak si anak ini Makan coklat Itu berarti apa Hanya tersisa Setengah jam lagi Sampai potongan coklat Tadi meleleh Dan tercerna Di dalam perutnya Itu tandanya apa Wah eh Itu tandanya Seharusnya Anak ini meninggal Kurang dari Setengah jam Setelah temannya Eko pulang Ya Berarti kejadian ini Kan harusnya Dalam rentang Waktu jam 8 Sampai setengah Sembilan Kan Wak Karena kalau lebih dari Itu harusnya Coklat dalam tubuh Si Bungsu ini Udah gak padat lagi Sampai sini nangkep Maksud aku kan Nah pertanyaannya sekarang Apa mungkin Nomoto ini Bisa menghilangkan Nyawa keluarganya Secara spontan Dalam waktu Kurang dari 30 menit Hah Apa mungkin Padahal kan tadi Dia bilangnya apa Kalau sebelum Kejadian Nahas ini terjadi Dia lagi Dia sama si Eko ini Lagi bertengkar hebat Ya kan Apa mungkin Pertengkarannya terjadi Seseingkat itu Gak sampai disitu aja Wak Duga tentang Aksi penghilangan nyawa Berencana dalam kasus ini Juga semakin diperkuat lagi Dengan kejanggalan lainnya Yaitu kejanggalan Pada kantong plastik Yang digunakan Untuk membungkus korban Ya Jadi ternyata Dua korban Eh dua korban Dua kantong plastik itu Ditemukan terikat Dengan bentuk simpul Jadi bukan bentuk ikatan Wak ya Bentuk simpul Tapi kantong ketiga Ternyata ditali Dengan bentuk simpul Yang oleh orang Jepang Disebut sebagai Tawara musubi Ya Nah bentuk ikatan Tawara musubi ini Biasanya digunakan oleh Petani Jepang Dalam mengikat Kantong-kantong besar Yang memang berukuran besar Kantong-kantong besar Yang memang berukuran besar Ya iyalah Makanya daya Dibang kantong besar Maaf Jadi pokoknya ikatan itu Digunakan untuk Ngikat kantong besar Nah pertanyaannya Apa mungkin Nomoto Yang merupakan Seorang dokter Yang sibuk bekerja Di rumah sakit ini Tau bagaimana Cara mengikat sesuatu Dengan simpul Tawara musubi ini Hah Dia tau dari mana Dia belajar dari mana Keluarga ditanya Ada diantara kalian Yang pernah tau Kalau dia bisa ikat Musubi-musubi ini Gak ada pak Kata ya Janggal kan disini Dan hal itulah Yang membuat polisi curiga Jangan-jangan Ada orang lain Yang sudah membantu Nomoto dalam melakukan Aksi jahatnya ini Wak Sepertinya Ditambah lagi Mereka dari awal Sudah tau Kalau ini berencana ya kan Mungkin berencana Gak bisa sendiri Dibantu Apakah dibantu Mas Lingkuhannya Tapi sayangnya itulah Setelah diselidiki Lebih lanjut Polisi tidak menemukan Bukti yang lain Wak Sampai akhirnya Ketika persidangan Kasus ini digelar Pada tanggal 30 Januari Tahun 1997 Nomoto pun datang Sebagai terdakwa tunggal Gak ada terdakwa yang lain Dan karena memang Dugaan penghilangan Nyawa berencana itu Tidak terbukti juga Akhirnya Nomoto pun lolos Dari ancaman hukuman mati Sebagai gantinya Nomoto ini dijatuhi Hukuman penjara Seumur hidup Tapi kecurigaan polisi Sama beberapa warga Jepang Pasti mikirnya ini Berencana nih Gak mungkin spontan Kayak gitu Wak Oke Wak Jadi itu tadi Kisah kriminal Tentang kasus Penghilangan nyawa Yang menimpa Eiko Dan anak-anaknya Di Jepang Kasus ini memang Betul-betul membuat Jepang heboh kali Waktu itu Wak Apalagi bagi mereka Yang kenal dekat Dengan Nomoto Pasti gak percaya kali kan Awak yang baru dengerin Ini gak percaya Bisa-bisa aja Dibuat sekejam itu Padahal personal brandingnya Bagus sekali Di sana kan Dokter terpelajar Cerdas Bahkan ya Wak Setelah Nomoto Mengakui perbuatannya Masih ada Masih ada aja Orang yang masih bersimpati Sama dia tuh kalian Di persidangan terakhirnya aja Wak Ada sekitar 3000 petisi Dari orang-orang Yang membela Nomoto Dan minta Supaya Nomoto ini Dihukum Apa? Dihukum ringan Gila kan? Terus yang lebih sedihnya lagi Wak ya Di sisi korbannya Which is Eiko Malah sebaliknya Macem yang kubilang tadi Eiko ini justru dianggap Sebagai istri dan ibu Yang gak betul Hanya Hanya karena Dia kerja di hiburan malam Kenapa bisa kayak gitu? Padahal dalam hal ini Udah jelas Nomoto Itu bukan suami dan ayah yang baik Ya kan? Lebih parah malah Dia yang selingkuh berkali-kali Dia juga yang udah Nghabisin nyawa keluarganya sendiri Masih ada juga orang Yang ngebela dia Wak Itulah kadang kan? Astagfirullahaladzim Bagaimana menurut kalian Soal kasus ini Wak? Apakah kalian percaya Nomoto melakukan Tindak kejahatan itu Secara spontan? Atau memang berencana? Dan kalau misalnya berencana Apakah dia lakukan ini sendiri Atau memang dibantu Sama orang lain? Tulis semua pendapat kalian Di kolom komentar di bawah Wak ya Oke jadi Wak Sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah Tidak ada dan saran-saran Untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu Kalau aku upload video baru Dan as always Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu Informasi menarik dan menegangkan Dari channel aku See you next video Wak Bye